Terima kasih. Terima kasih. Terserah kamu. Kamu sekalian bilang sama dia berapa uang yang dia minta supaya dia mau bercerai dari Rianti. Sudah perol hajim, Pak. Eh, biarin aja. Terserah. Ini jalan terbaik, Mir. Saya gak mau adik saya, Rianti, terus-terusan tersiksa karena dia. Saya bener-bener gak tahu di mana Mas Dhani tinggal sekarang, Pak. Saya gak percaya sama kamu, Mir. Kalian berdua itu kerjasama, kan? Jadi gak mungkin kamu gak tahu. Berkali-kali saya udah jelasin sama Bapak kalau saya gak ada sama sekali urusan dengan apa yang Mas Dhani lakukan, Pak. Tapi berkali-kali juga Bapak gak bisa percaya sama saya, kan? Saya udah gak tahu harus gimana lagi, Pak. Cuma saya ngomong. Maaf, saya harus pergi. Saya ada urusan. Saya gak tahu harus kayak gimana lagi sama kamu, Mir. Kamu tahu gak sih? Kamu udah buat saya kecewa, sedih, tapi kamu gak ada usaha untuk perbaikin semuanya. Karena apa? Karena memang kamu pasti melindungi Yuda, kan? Cuma juga saya bahas masalah ini sama Bapak. Yalah, Pak. Saya gak mau ribut. Yaudah, kalau kamu gak mau ribut, kasih tahu saya sekarang di mana alamatnya Yuda. Saya bener-bener gak tahu di mana Mas Dhani tinggal sekarang, Pak. Ternyata selama ini kamu bohong, ya? Kamu pura-pura mau mencari suami kamu. Pak Raffi udah bener-bener berubah. Di mata Pak Raffi, saya ini memang perempuan jahat. Tunggu Pak, Pak, stop, stop. Saya akan ikutin kamu terus kemana pun kamu pergi, Mian. Biar saya tahu. Ada rencana apa lagi kamu sama Yuda? Bagaimana caranya supaya Pak Raffi tidak ikuti aku seperti ini? Sementara aku akan ke rumah sakit yang pernah menangani ilham untuk menanyakan kembali keberadaannya. Aku gak mau Pak Raffi sampai tahu soal ini. Halo? Iya, Nen. Gak bisa dipending aja. Ya udah, ya udah. Saya ke pabrik sekarang. Iya. Saya harus balik ke kantor. Tapi kamu jangan pernah berpikir. Saya akan berhenti mengawasi kalian. Pak. Berhenti di depan, Pak. Lihat, Pak. Saya gak akan biarkan Yuda ataupun kamu terus-terusan menyakiti adik saya. Ingat itu, Mir. Semoga semua kebenaran akan cepat terungkap. Sehingga aku bisa terhindar dari semua fitnah karena kelakuan Mas Dhani. Kenapa Mira diam saja? Padahal dia tahu kalau aku begitu khawatir dengan kondisi Rianti. Aku gak pernah menyangka orang yang selama ini aku kenal baik ternyata bisa melakukan itu. dan subscribe CHCEIK JESE Not JESE Terima kasih.